Halo sahabat liputanam.com, senang sekali Rubi bisa kembali hadir menjumpai akhir pekan kamu. Dan Rubi sudah siap memberikan informasi yang unik dan tak kalah menarik yang sayang kalau kamu lewatkan. Usia pernikahan yang cukup lama ternyata bukan menjadi penghalang untuk tidak menghadapi perceraian. Seperti halnya selebritis berikut ini, meskipun terlihat harmonis dan tidak memiliki masalah, tapi siapa sangka ternyata isu KDRT dan juga orang ketiga menjadi penyembah perceraian mereka. Kira-kira siapa aja ya? Epo deh. Usia pernikahan para selebriti yang sudah cukup lama ternyata bukan jaminan tidak akan menghadapi perceraian. Sebagian dari mereka dikenal sebagai pasangan yang serasi dan harmonis serta bebas dari masalah. Namun siapa sangka isu hadirnya orang ketiga menjadi alasan utama kandasnya hubungan mereka. Andara Erli kembali harus menghadapi kegagalan rumah tangga. Erli menggugat cerai Cesa David Lukmansyah yang berprofesi sebagai editor film itu pada 15 Agustus 2008. Perceraian pasangan ini disinyalir karena Erli memiliki hubungan khusus dengan salah satu personel dejang juta. Perceraian juga menimpa rumah tangga Marcel dan Dewi Lestari. Sama dengan kasus perceraian selebriti lainnya, kehadiran wanita dan pria idaman lain dianggap sebagai salah satu penyebab rumah tangga sesama musisi itu berakhir. Di penghujung 2008, Pasha Ungu dan Oki Agustina membuat kejutan. Tak ada angin, tak ada hujan, Oki melayangkan gugatan cerai kepada Pasha di pengadilan agama Bogor pada 20 November 2008. Isu orang ketiga juga mengguncang rumah tangga pasangan tersebut. Perceraian Tora Sudiro dengan Anggraini Kadiman alias Anggi tidak kalah menarik. Gosi perselingkuhan sudah lama menggoyang bahtera rumah tangga mereka. Bukan rahasia, bila bintang otomatis romantis itu disinyalir memiliki hubungan yang istimewa dengan aktris Mikkel Amalia. Dan yang tak kalah hebohnya adalah perceraian pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Konflik rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai tiga orang putra itu tak pernah berhenti dari perseteruan. Mulai saling tuding isu perselingkuhan hingga perebutan anak dan harta mewarnai persidangan cerai mereka. Rumah tangga Charlie Van Houten bersama Regina Irawan yang dibinanya selama tujuh tahun di ujung tanduk. Hal itu lantaran sang istri menggugat cerai Charlie ke pengadilan agama Ciamis, Jawa Barat, 18 Agustus 2015. Belum jelas apa alasan Regina menggugat cerai Charlie. Namun sebelumnya sempat beredar kabar, Charlie dekat dengan Rere Regina, artis yang bernaung di manajemen Charlie dan telah dikabarkan menikah siri. Menjadi pelajaran hidup bagi Risti Tagore dalam mengenal laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup. Setelah ia berperahara dengan Stuart Collin yang berubah kasar setelah menikah terutama pada putra tunggalnya Arsene. Menurut sang pengacara Ina Rahman, Risti cukup menyesali keputusannya menikah dengan Stuart. Risti menggugat cerai Stuart pada 20 Agustus lalu. Meski tengah hamil anak Stuart, Risti masih tetap pada keputusannya untuk berpisah. Hanya saja diakui Ina, Stuart masih sering mengirimkan pesan singkat pada Risti pas kegugatan cerai dilayangkan. Di antara begitu banyaknya pesan singkat aneh, Risti juga menerima rayuan Stuart yang salah satunya berbunyi SMS yang mengatakan, Stu masih menyayangi Risti dan ingin kembali pada Risti. Meski begitu, Ina mengungkapkan Risti pun tak mau lulu. Sebab Stuart hingga kini belum meminta maaf kepada Risti dan keluarga. Risti berharap Stuart datang dan meminta maaf, tapi bukan harus kembali. Sahabatliputanem.com, jangan kemana-mana ya, karena akan ada hal-hal yang membahayakan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!